Tadi kan disebutkan ada puasa, ada berkurban, ada haji begitu. Kita comot dulu satu-satu, Ustadz. Kalau puasanya itu dari tanggal 1, boleh nggak kita puasa, Ustadz? Di satu dul hijjah begitu. Atau harus nunggu tanggal 9-nya, puasa Arafah? Mungkin saya benerin dulu ya pertanyaannya. Bukan boleh apa nggak? Kalau boleh mah, semua boleh. Kecuali hari-hari yang haram. Tanggal 1, Syawal, tanggal 10, 11, 12, 13, Zulhijjah. Itu memang Ayamu Tashrik, itu pertanyaannya boleh apa nggak? Jawabannya nggak boleh. Tapi kalau tanggal 1, Zulhijjah, boleh apa nggak? Ya kenapa jadi nggak boleh? Pada dasarnya puasa itu disunahkan, waktunya mutlak, hapan saja. Tetapi kalau bicara tentang puasa tanggal 1, Zulhijjah, ini pertanyaannya adalah seberapa disunahkan, gitu ya. Seberapa kuat dalilnya, gitu ya, dibandingkan dengan puasa sunah yang lain seperti tanggal 8 dan tanggal 9. Jadi nanti detailnya, nanti biar Ustadz Tomo, saya ngasih gambaran secara kasarnya saja. Kalau tanggal 9, itu mutafak. Mutafakturnya, hadisnya nggak ada yang bertabrakan dan bersilang sengketa. Semua menyatakan bahwa Nabi SAW setiap tanggal 9 Zulhijjah, bahkan sebelum ada ritual ibadah haji di Mekah, kan beliau tinggalnya di Madinah nih ya. Begitu hijrah ke Madinah, tahun ke-2, itu sudah mulai puasa tanggal 9. Nah, makanya puasa tanggal 9 itu sebenarnya bukan puasa Arofah sebenarnya. Karena pada tanggal 9 di tahun ke-2, itu belum ada orang wukuf di Arofah, itu belum ada. Bahkan tahun ke-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Nah, baru tahun ke-10 ada wukuf di Arofah. Kenapa saya bilang begitu? Karena orang Arab, khususnya orang-orang Arab jahiliyah di masa itu, itu kerjaannya tukang mindah-mindahin haji. Mindah-mindahin jadwal haji. Karena mereka yang punya Mekah, mereka yang jaga Ka'bah, mereka yang bilang, Woy, tahun depan haji bulan Muharram ya, semua orang Arab tunduk, gitu. Nah, tergantung maunya dia. Ntar begitu udah haji, ya kan, bulan Muharram juga kan. Nah, mereka umumin lagi. Tahun depan bulan maulid. Nah, bulan maulid hajinya. Jadi, kalau ditanya, haji itu bulan apa? Terserah itu, terserah Abu Sufyan sama teman-temannya, gitu. Tergantung nanti hasil ijtimah para pemuka Quraistu bagaimana, ya tanggal itulah, gitu. Dirapatin dulu. Iya, dirapatin dulu sama mereka. Nah, jadi, selama Nabi hijrah ke Madinah, itu Nabi setiap tahunnya, tanggal 9 Zulhijjahnya, itu pasti puasa. Tapi, pada saat tanggal 9 Zulhijjah dia puasa, di Arofah nggak ada orang. Karena apa? Karena hajinya bukan bulan Zulhijjah, bukan 9 Zulhijjah itu. Nah, jadi, kalau dibilang tanggal 9 itu adalah puasa Arofah, itu sekarang, gitu. Itu sekarang. Tapi, kalau di masa Nabi itu nggak disebut puasa Arofah, ya puasa tanggal 9. Nah, itu disepakati oleh para ulama, kesunnahannya puasa tanggal 9. Nah, yang tanggal 8, dan sunnah juga, cuma urutannya sedikit di bawahnya. Kesunnahannya itu, hari tarwiyah. Karena, gini, kalau kita ngomongin hari tarwiyah, ini kata-kata tarwiyah ini artinya apa sih? Jadi, gini, kalau kita lihat dalil-dalilnya, tidak ada hadis yang secara eksplisit menyebutkan Nabi puasa tanggal 8, biar begini-begini-begini fadilahnya ini, itu nggak disebut. Tidak secara eksplisit. Nggak secara eksplisit. Cuma disebutkan tanggal 8 dan Arofah. Jadi, semacam 8 itu semacam, apa istilahnya, backup-nya. Ihtiyalton. Hati-hati, takutnya, ini 8 atau 9 ya? Sudah, sudah puasa 8 juga, 9 juga. Nggak, Dek, Duk, kena masa buduk. Pokoknya itu kita sudah puasa 2-2-nya. Jadi, 8 itu cuma ibaratnya, dia keangkat sama tanggal 9-nya. Yang pasti 9-nya. Nah, 8 itu, ya namanya dia, ngikut Ustadz, Ustadz dapat berkat, dia dapat berkat juga. Berkatnya maksudnya berkat Ustadz. Nah, itu gara-gara itu. Bukan karena dianya yang dapat berkat gede sih, tapi karena dia bareng sama Ustadz. Padahal dia nggak dari rumah bareng sama Ustadz. Pas masuk, bareng sama Ustadz. Jadi, dapat berkatnya dulu. Kayak Ustadz. Dipikir Ustadz juga, gitu kan. Itu tanggal 8. Nah, yang tanggal 1-7, itu sunnah juga. Ada banyak hadisnya, cuma hadisnya tabrakan. Tabrakannya kayak gimana, tanya ada sama dia. Baik, baik, bisa setengah ini.